Halo Sobat Kristen Apa yang kalian lihat dari gambar ini Ini seorang perwira romawi Yang sangat gaga dan perkasa Dikisahkan di Alkitab bahwa Pertama yang dibaptis Adalah seorang perwira Bernama Cornelius Selain itu Dia juga menedakan Tradis Yahudi Yaitu Bagi siapa yang mengikuti Kristus Disini kita akan membahas Tiga hal tentang Cornelius Yang pertama tentang perwiraan Cornelius Yang kedua arti penting Baptisan Cornelius Dan ketiga Kelanjutan dan perwiraan Cornelius Di channel kata-kata Rohani Kristen Belum mulai Jangan lupa Like, subscribe, komen, dan masukkan Pembaptisan Cornelius Misalkan dalam Kisah para Rasul 10 Ayat 1-48 Tentang Bagaimana seorang Cornelius Di Baptis Menjadi Pengikut Tuhan Ya Setia Cornelius Dia sangat saleh Ya serta Sisi rumahnya Takut akan Allah Raja memberi Sedeca Pada orang Yahudi Dan Silintiasa berdua Pada Allah Dalam suatu Penglihatan Tempaknya Malekat Allah Masuk Ke rumahnya Dan berkata padanya Cornelius Ia mengatakan Malekat Itu dan Takut Ia berkata Ada apa Tuhan Jawab Malekat itu Semua Petrus Ia menumpang Di Seorang penyama kulit Bernama Simon Yang tinggal Di Tepi Laut Dikisahkan Dalam Kisah para Rasul 10 Ayat 1 Sampai Ayat 6 Dikisahkan Dalam Kisah para Rasul 10 Ayat 19 Sampai 24 Cornelius Mengutus Tiga Orang Untuk Mencari Petrus Di Iope Dan Setelah Mereka Sampai Dan Bertemu Dengan Petrus Mereka Menyampaikan Pesan Yang Disampaikan Cornelius Bagi Mereka Mereka Menginap Di Iope Satu Hari Besoknya Mereka Bersama Petrus Beranggap Ke Kaisah Ria Dan Sampai Pada Hari Berikutnya Ketika Petrus Masuk Datang Cornelius Menyambutnya Dan Sambil Tersungkur Depan Kakinya Ia Menyembah Petrus Ketika Petrus Masuk Dia Menegakkan Dia Dan Berkata Bangunlah Aku Hanya Manusia Sambil Cakap Mereka Saling Menceritakan Peristiwan Terjadi Serta Cornelius Menceritakan Petunjuk Atau Penglihatan Yang Dia Dapatkan Berapa Hari Lalu Kisah Rasul 10 Ayat 25 Sampai Dengan 33 Lalu Petrus Mulai Berbicara Tentang Sesungguhnya Aku telah Mengerti Bahwa Allah Tidak Membedakan Orang Setelah Petrus Berbicara Dan Bersaksi Tentang Tuhan Yesus Isaf Rasul 30 Ayat 35 Sampai 43 Ketika Petrus Sedang Berkata Turun Ruh Kudus Ke Atas Semua Orang Yang Mendengarkan Pemberitaan Itu Lalu Mereka Yang Di Dalam Rumah Cornelius Dipenuhi Oleh Ruh Kudus Lalu Ia Menyuruh Mereka Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Kemudian Mereka Meminta Petrus Supaya Tinggal Tinggal Berapa Hari Bersama Sama Mereka Kisah Rasul 10 Ayat 44 Sampai 48 Arti Penting Baptisan Cornelius Bersumber Dari Alamat Wikipedia Dot Org Aris Niring Cornelius Arti Penting Baptisan Cornelius Merupakan Sejarah Penting Dalam Kekristianan Yang Saat Itu Terbuka Untuk Orang-orang Bersunat Buka Kurung Orang-orang Yahudi Tutup Kurung Dan Menurut 612 Mti Hukum Taurat Musa Sekarang Terbuka Untuk Orang-orang Non Yahudi Yang Tidak Bersunat Tanpa Harus Melului Acara Masuk Menjadi Yahudi F Petel Titik Katolik Enseli Encyclopedia 1908 Kelanjutan Dari Pertobatan Cornelius Ikuti Dari Alaman Wikipedia Dot Org Kermiring Cornelius Kelanjutan Dari Pertobatan Cornelius Terdapat Empat Poin Yaitu Poin Yang Bertama Aspek Kontroversial Dan Pertobatan Cornelius Ini Dibicarakan Di Yerusalem Kisah Para Rasul 15 Dimana Para Rasul Gereja Mula-mula Memutuskan Untuk Tidak Memerlakukan Arat Yahudi Untuk Orang-orang Non Yahudi Yang Menganut Agama Kriste Poin Yang Kedua Menurut Tradisi Cornelius Kemudian Menjadi Uskup Pertama Di Kaisaria Kemudian Menjadi Uskup Di Skepsis Mesia Poin Yang Ketiga Ia Dijadikan Santo Dalam Gereja Katolik Roma Dengan Hari Perayaan Tanggal 2 Februari Poin Yang Keempat Cornelius Dihormati Di Gereja Episkopal Amerika Serikat Setiap Tanggal 7 Februari Terima kasih Telah Menyaksikan Video Ini Jika Ada Kekurangan Saya Minta Masukkan Dan Komentar Positif Dengan Pengembangan Channel Ini Kelepan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Komen Dan Masukkan Demi Pengbangan Channel Dan Saya Selalu Bersemangat Membagikan Fakta-fakta Selanjutnya Akhirnya Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Selanjutnya